bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel nah sekarang kita akan membahas halaman 73 73 grammar present continuous nah present continuous itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan ya seperti kalau dalam bahasa Indonesia yang pernah saya jelaskan di halaman 72 itu sedang saya sedang makan saya sedang tidur saya sedang membaca saya sedang membaca novel ya nah present continuous disini yang akan dibahas tata bahasanya kemudian mari kita lihat bagian A look at the example underline other examples of the present continuous in the conversation on page 72 then complete the rule and the table I'm making good progress the weather is changing nah kita kan diminta untuk mengenali mana present continuous di halaman 72 mari kita buka halaman 72 conversationnya yang julia ya yang julia 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 iya i'm making ya ini i'm making good progress nah ada juga ada juga a bad storm a bad storm coming nah ini ada juga there swimming there swimming there swimming ya there swimming ini yang ada lumba-lumba ya mana lumba-lumbanya nah ini there swimming next to the boat ini ya i'm eating i'm eating juga i'm eating breakfast ya berarti ini juga termasuk present continuous kemudian untuk yang di nomor tiga kan having a sour ini juga masuk ya present continuous kemudian it's starting it's starting bad storm ya nah ya untuk disini ya nah kemudian are you doing are you doing nah untuk i'm getting i'm getting juga ya masuk masuk disini and i'm getting very close to south africa saya sedang sangat sudah sangat dekat dari south africa nah oke ada banyak contoh ya di halaman 72 boleh kalian catat-catat semua yang saya garis bawahi ya nah kemudian i'm making good progress the weather is changing ini salah satu contohnya ya nah kemudian kita diminta untuk melengkapi rule and the table ini table-nya dan ini adalah rule-nya yang akan kita lengkapi nah kita lengkapi dulu tabelnya untuk present continuous ya menggunakan I am atau ditulis disini I am I am disingkat ya I'm working you atau we they are working there jadi disini nah tulis ya there disingkat saja ya there atau sama halnya dengan are working kemudian disini he she it is ya kasih langsung koma atas tambahkan s ya kemudian untuk kalimat negatif I'm not work I'm not work berarti disini ditambahkan ing ya I'm not working atau disini saja mungkin ya langsung nah sudah kelihatan langsung kalimatnya I'm not working nah ini jangan di double ya ini dihapus saja oke kemudian you we they are not working you 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 atau we atau they kamu atau kita atau mereka ini menggunakan are not ya sama dengan yang ini berarti berarti disini aren't karena dia negatif aren't disingkat ya are not disingkat are not berarti disini tambahkan ing ya sesuai rumus present continuous yang sudah bisa dijelaskan di halaman kedua 72 he she it subjeknya kalau pakai he she it pakai is not disingkat isn't isn't ya kemudian yang ini ditambahkan ing ya jadi titik titiknya ini sudah tidak usah diisi sudah mewakili ini he isn't working she isn't working it isn't working kemudian kalau bentuk pertanyaan pertanyaan subjeknya menjadi bentuk tanya am i working ya disini tambahkan am i working apakah saya bekerja apakah saya sedang bekerja kemudian disini pakai are ya sama yang disini ya dengan disini are you are you working tambahkan lagi kata ing are you working apakah kamu sedang bekerja apakah kami sedang bekerja apakah mereka sedang bekerja ya salah satu subjeknya yang dipakai kemudian disini is 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 she is he or she atau it working jadi kalau bentuk pertanyaan be yang ditambahkan disini ya apa mana disini yang yang ini ya am atau is ya to be nya kemudian disini short answer bagaimana menjawab bentuk pertanyaannya yes i am yes i am kalau no no i'm not i'm not kemudian untuk pertanyaan are you yes you are atau yes we are yes they are kalau untuk negatif no they are not ya ini tambah apa disingkat are not ya yes yes he is kalau tidak no he is not isn't ya nah lihat disini look spelling ya have having make making shop menjadi shopping ya sedang melakukan sesuatu sedang membuat sedang berbelanja nah rule nya bagaimana untuk rule nya kita disini menggunakan present continuous ya present continuous ya nah kemudian what things that are happening now we use the present tense of the verb be ya plus the in form of the main verb jadi be nya ini ini yang dimaksud is are ya nah oke sudah selesai di bagian A mari kita lihat di bagian B untuk di bagian B we complete the dialogue with the present continuous form of the verb nomor 1 where is Amelia B she is in her bedroom she is writing a letter disini sudah ada kata write ditambahkan in dan ditambahkan be ya she pasangannya is ya nomor 2 mom where is that he is in the bedroom in the bathroom he is have ditambahkan in ya having dan be he he is having he is having atau kalau tidak mau ada komanya langsung is saja sama saja ya sama saja kemudian where is Ahmad he is in the park he is play disini ada kata play berarti ditambahkan ing he is is playing oke kemudian nomor 4 can you help me not right now wah dia tidak mau membantu ya mungkin dia sedang makan ya iya sedang makan jadi tidak bisa membantu not right now i am having my lunch ini ada kata have kita tambahkan be i am having 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 my lunch saya sedang makan makan siang saya where are you dimana kamu i am in a book bookshop in town saya ada di toko buku di saya ada di sebuah toko buku ya di kota by i yam by ying i am buying i am buying i am buying my sister a book oh dia ada di sebuah toko membelikan saudara perempuannya sebuah buku oke nah sekarang mari kita lihat bagian C right question and answer the present continues nah kalau yang disini mari kita lihat kita jawab bersama-sama ya nomor satu he go to he go to school he go to school no come home he is he going to school no he isn't he is coming home oke apakah ia pergi ke sekolah no he is not he is coming home jadi kalau nomor dua they eat ice cream no drinks milk drink milkshake apakah ia makan ice cream no ia sedang minum milkshake sesuai gambar ya jadi kita jawab disini are they karena disitu kata they jadi to be nya pakai b nya pakai b nya pakai r are they eating ice cream jawabannya apa no ya no they aren't they they aren't the they 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 are drinking 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 maaf ya drinking di sini drinking ia sedang minum milkshake milkshake oke sudah ya jadi seperti itu saja ya contohnya sesuai ikuti dengan contoh yang nomor 1 kemudian nomor 2 eh nomor 3 nomor 3 nomor 3 kita baca dulu she read a book no listen to a CD oh apakah ia sedang membaca buku no ia sedang mendengarkan CD kita tulis bahasa inggrisnya is she is she reading ingat ya ini di sini untuk huruf pertama menggunakan huruf besar ya is she reading a book kasih spasi is she reading a book no jawabannya adalah no they kita jawab di bawah saja ya seperti seperti oh ya seperti ini kita jawabnya no ya no they aren't di koma atas no oh maaf no she isn't bukan they karena pakai she no she isn't she is not ya no she isn't titik she is she is she is she is listening 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 a to a CD oke untuk nomor tiga sudah kemudian nomor empat your father works today no have a day off apakah ayahmu sedang bekerja hari ini tidak ia lagi cuti atau ia lagi libur berarti di sini ya berarti di sini berarti di sini jawabannya adalah no no he isn't he isn't he is having a day of oke sudah selesai ya jadi kita ikuti saja contoh nomor satu ya nah oke saya rasa untuk halaman 73 73 sudah selesai semuanya semoga bermanfaat buat anak-anakku thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima 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 terima